selamat menikmati hai semuanya balik lagi ke vlog kedua gue masih trip to Malang bersama teman-teman gue yang hari kedua tujuan pertama kita itu ke omak kayu dan para layang batu Malang jadi kalau para layang itu buat orang-orang yang demen banget main para layang harganya itu sekitar 300.000 nah waktu studio omak kayu ini ternyata kita datangnya ke pagihan jadi kita datang sampai jam 8-an gitu dan baru buka tuh jam 9 jadi kita memutuskan untuk lihat-lihat para layang dulu ternyata bagus banget dan bagus banget juga buat foto-foto kebutuhan juga waktu itu lagi nggak banyak yang main para layang jadi kayak luas banget sepi terus pemandangan yang gunungnya itu bagus banget nah setelah dari para layang itu udah jam 9 nih jadi kita memutuskan untuk kembali ke omak kayu tuh nggak jauh kalau tuh bener-bener cuma jalan kaki doang dan ternyata di omak kayunya itu kita bikin cuma satu ya kalau di internet tuh kayak cuma satu ternyata ada banyak banget omak kayu disana jadi orang tuh nggak bakal rebutan gitu buat foto dari satu rumah itu terus jalannya itu kan menurun jadi dibuat kayak tangga gitu emang agak susah jalan sih tapi paling nggak dia nggak bikin jadi licin gitu dan beruntungnya mataharinya lagi bagus banget jadi ini pas banget buat foto nah satu opak kayu ini cuma bisa dinaiki sekitar 6 orang gitu nggak bisa lebih karena emang bener-bener kayu gitu jadi mungkin kalau lebih dari 6 orang rapuh bisa jatuh gitu tamit ya tapi at least ini bagus banget sih dan harga masuknya juga murah cuma 5.000 rupiah per orang karena kita lapar kebetulan disitu juga tersedia warung-warung indomie-indomie yang nikmat banget kalau dimakan pas cuaca dingin kayak gini ya setelah dari omak kayu dan para layang kita ke labirin coba rondo coba rondo itu sendiri itu adalah artinya air terjun saya ingin buat permainan seru disini juga kita bisa buat foto-foto bagus gitu lalu kita lanjut ke musim angkut nah di musim angkut ini terdapat berbagai macam mobil-mobil dari zaman dulu penda moyang kita sampai jaman sekarang juga ada nah pas kita lagi di musim angkut itu maksimal ada bendung dan benar aja hujan geres eh ya kira-kira larian untungnya hujan cuma sebentar jadi kita bisa lanjut jalan lagi jalan keluar dari musim angkut ini ternyata menarik juga karena kita melewati jadi kayak satu gerbong kereta yang seperti bergerak dan ada video di sebelah kiri kanan kita itu kayak gambar pemandangan di luar kereta saat keretanya lagi berjalan semalamnya kita makan di jangjang jangjang itu menjual chicken wings gitu dengan berbagai macam rasa enak banget terus menjangin banget tapi di jangjang ini tuh kalian harus rating listnya panjang oke segitu dulu untuk hari kedua jangan lupa subscribe channel gua karena nanti bakal notifikasi kalau misalnya video hari ketiga itu muncul jadi jangan lupa subscribe thank you for watching